Dari data Basarnas Padang, sampai hari ini jumlah korban meninggal dunia mencapai 61 orang, yang sudah teridentifikasi sebanyak 59 orang, belum teridentifikasi sebanyak 2 orang dan masih hilang 11 orang. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, beserta Ibu Iryana Jokowi meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sumbar, Selasa. Presiden Jokowi sampai di daerah bencana di Desa Bukik Batabuah sekitar jam 10 WIB dan langsung berjalan mengelilingi lokasi yang nyaris rata dengan tanah akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi pada 11 Mei 2024. Penanganan bencana di Agam dan Tanah Datar sudah berjalan baik, dimulai sejak evakuasi korban dan penanganan pengungsi, kata Presiden Jokowi. Di lokasi ini Presiden Jokowi antara lain melihat pengerjaan pembersihan puing bangunan oleh beberapa alat berat dan jembatan daily yang dibangun sebagai jembatan darurat. Selain itu juga ia meninjau pembangunan jalan-jalan dan jembatan darurat lain yang masih berproses. Presiden Jokowi kemudian mengunjungi ratusan warga yang mengungsi di tenda pengungsian yang dipusatkan di lapangan batu taba agam. Di tempat ini Presiden Jokowi menyerahkan bantuan langsung kepada warga terdampak. Ibu Iryana turut menyapa pengungsi di dalam tenda. Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, Komandan Paspampres Maijen TNI Aci Rudin, serta PLT Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana. Turut hadir di lokasi bencana Gubernur Sumbar, Pangdam Bukit Barisan, Danrem 032, Dandim 0304, Kapolda Sumbar, Kapolresta Bukit Tinggi, dan beberapa kepala daerah di Sumbar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!